Sojeron ingi itu minangka tareka pikir ngejaga pemilu 2018 anukondusif Kapol Jawa Barat Irijen Pol Agung Budi Marioto Nyorang Silaturahim Kamtip Maska Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat Caleg DPR di Provinsi Jawa Barat Tur DPD Eta kagiatan tadi wabogan ku deklarasi pemilu damai Sangkan karyaan politik tahun ia bisa dipaju ke lawan lancar aman tur damai Kagiatan ke lawan jejer Silaturahmi Kamtip Masanudikokolakan ku Kapol da Jawa Barat Jeng Caleg DPR RI DPRD Provinsi Katut DPD Jawa Barat Dieyeban ku deklarasi pemilu damai Eta kagiatan tadi wabogan ku sekda Provinsi Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat Ketua Bawastu Provinsi Jawa Barat FKPD Provinsi Jawa Barat Ketua Partai Politik Provinsi Jawa Barat Turta Calon Anggota Legislatif Di Provinsi Jawa Barat anu jumlah nate kurang tisa 1.500 orang Dina et acara tes akumna wawakil Partai Politik Patandang Pemilu Serta DPD ngalakonan ikrar babarengan Pikin pemilu damai ngaliwatan prak-prakan nanda baliho Anu ditulisan opat poin deklarasi damai Di antara esi deklarasi nateh nyata bakal ngalakonan pilek Turta Pilpres 2018 Anu Aman, damai Turta Kondusif, pikin nguniangken demokrasi anuboga martabat Bahasa diwawancara satu tas deklarasi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto Nandesgen Dina et acara kegiatan caleg DPR RI DAPIO Jawa Barat DPD RI Jawa Barat Turta DPRD Jawa Barat Sapuk ngedalkan janji pas ini ngalakonan pemilihan legislatif Turta pemilihan presiden 2018 acara lancar aman turdame Eta kegiatan TDP harap mampu ngarajong sakumna patandang pemilu Sangkan Serendek Saigel Ntemu cungguhulkan konflik Balukar Pangrobeda Kudung utamakan bengketan persatuan Turta Kesatuan Negara Republik Indonesia Jadi ini kegiatan yang memang dilaksanakan Jadi artinya bukan baru kali ini Pada saat Pilkada Sertak juga saya laksanakan Dengan Kodam, Bawaslu, KPU dan Pemerintah Pemda dalam hari ini Yang pertama tentu ingin meningkatkan tali siloturahim Sesama caleg Yang kedua tentu saya sampaikan bidang saya adalah bidang kamtima Saya sampaikan situasi tentang keamanan Kemudian saya sampaikan tentang berita-berita yang sekarang ini di media sosial Yaitu antara lain berita yang tidak benar atau hoax ini Supaya kita atau para caleg ini betul-betul dalam menyuarakannya Betul-betul adalah yang benar Dan ini semua dilaksanakan semuanya Selain para caleg peserta pemilu Setiap elemen masyarakat diharapkan pula menjaga situasi kamtipmas Agar tetap kondusif Serta bersama-sama meminimalisasi isu-isu provokatif Menyangkut isu-isu primodialisme Penyebaran berita hoax Radikalisme Lian, Ticaleg, Patandang, Pemilu Sakumna elemen masyarakat Dipiharap bisa menjaga kayaan kamtipmas Sangkan tetap kondusif Serta serendek sega mengurangan isu provokatif Anupatalijeng isu primodialisme Sumubarna bewara hoax Radikalisme Intoleransi Turta Terorisme Yuwana Kurniawan, Bandung TV